Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang terjadi terhadap Lesti Kejora berimbas kepada kehidupan Rizky Dilar, sang suami. Di antaranya, ia dipecat pihak Indosiar sebagai host Dangdut Academy. Dan baru-baru ini, video lawas saat Lesti Kejora dan Rizky Dilar menjadi bintang tamu podcast milik Roma Irama kembali beredar. Di awal pembicaraan, Raja Dangdut sudah menegaskan bahwa ia hanya mengenal pelantun, egois. Ia pun menanyakan profesi Rizky Dilar. Sorry Dilar, saya hanya kenal Lesti. Dilar ini siapa? Ungkap ayah Ridho Roma, di podcastnya tersebut, saking tak kenalnya dengan Rizky Dilar, Roma Irama pun menanyakan langsung apa profesi suami Lesti Kejora tersebut. Ini penyanyi pop apa penyanyi Dangdut Dilar ini? Dilar ini penyanyi, anda bukan penyanyi, pemain sinetron. Sorry banget, saya jarang nonton sinetron, papar Roma Irama, walau tak mengenal Rizky Dilar, namun Roma Irama memberikan pujian kepada suami Lesti Kejora. Dan itu membuat Dilar senang. Tapi kamu ganteng banget, makanya saya percaya kalau kamu bintang sinetron, sambungnya. Lumayanlah menyembuhkan luka, timpal Rizky Dilar, dalam podcast tersebut, Rizky Dilar menceritakan perjalanan cintanya dengan Lesti Kejora. Ia menyebut bahwa hampir tak datang ke acara tukul, hal yang sama juga dirasa Lesti. Rizky juga mengungkap bahwa Lesti sebelumnya sudah mencari tahu tentang dirinya. JR banget ya, tuturnya. Di waktu yang sama, Roma Irama juga menanyakan tentang peran Rizky Dilar terkait pekerjaan Lesti Kejora. Sebenarnya saat ini masih di bawah naungan manajemen. Karena sebelum kakak kebetulan baru selesai perpanjang kontrak. Cuman Alhamdulillah netral dari manajemennya, mungkin melihat Dede sudah menikah pasti apapun yang Dede lakukan harus izin suami, papar Lesti.